Akhir-akhir ini, kembali beredar tulisan tentang Prabowo Subianto dan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Narasinya menggambarkan Prabowo sangat arogan dan memperlakukan Jenderal Nasution dengan sangat buruk saat panas panggilan Agrab Nasution melayat mantan Wakil Presiden Adam Malik pada tahun 1984. Untuk meyakinkan publik, tulisan itu menyebutkan sumbernya dari buku yang ditulis A.H. Nasution, Bisikan Nurani seorang Jenderal. Kisah Pak Nas yang diperlakukan kurang baik saat melayat Adam Malik memang ada di buku itu, tepatnya di halaman 282. Namun, dalam buku itu sama sekali tidak disebutkan nama Prabowo, seperti yang dinarasikan di tulisan itu. Jelas, kisah ini adalah fitnah yang keji, dengan tujuan menjatuhkan nama baik Prabowo Subianto. Generasi milenial dan genzet harus waspada dengan kisah hoax seperti ini, dan perlu mengetahui fakta sebenarnya. Inilah fakta sesungguhnya tentang Prabowo dan Pak Nasution. Hubungan Prabowo dan Pak Nas sesungguhnya sangat dekat. Prabowo sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh Pak Nas. Wartawan senior Mangarahon Dongoran menuliskan hasil wawancarnya dengan Pak Nas pada tahun 1990, saat menjadi reporter muda harian pikiran rakyat. Pak Nas waktu itu dikucilkan pemerintah Orde Baru, karena menjadi anggota Petisi 50, aliansi toko masyarakat dan militer yang bersikap sangat kritis terhadap pemerintahan Suharto. Pada saat wawancara, Pak Nas menceritakan sosok Prabowo Subianto. Prabowo adalah sosok militer yang berani, pintar, cerdas dan tegas, kata Pak Nas. Yang berkesan bagi Pak Nas, Prabowo sangat menghormati para seniornya, termasuk yang sudah pensiun dan sepuh. Prabowo suka mengunjungi saya sejak berpangkat kapten. Bahkan setelah Prabowo menjadi perwira tinggi, ia terus menyambangi saya untuk meminta doa restu dan bejangan, kata Pak Nas dalam wawancaranya dengan Mangarahon. Menurut cerita Pak Nas, ternyata Prabowo sudah menamatkan buku karya Pak Nas, pokok-pokok Perang Gerilya, sejak di bangku SMA. Menurut pengakuan Prabowo ke Pak Nas, strategi Perang Gerilya itulah yang dipakai Prabowo saat bertugas di Timur-Timur. Rumah Pak Harto di Cendana dan Pak Abdul Haris Nasution saling membelakangi, sehingga Prabowo ingin menjenguknya, ia cukup melewati pintu belakang rumah saja, tulis Prabowo dalam bukunya yang berjudul, kepemimpinan militer. Pak Nas juga sempat menanyakan kepada Prabowo, kenapa kamu sering mengunjungi saya? Kamu kan tahu mertuamu memusuhi saya. Kalau ketahuan Pak Harto bagaimana? Pak Nas tidak menduga jawaban yang akan keluar dari Prabowo. Saya tidak ada urusan. Itu urusan orang tua. Pak Harto mertua dan orang tua saya dan juga senior saya. Bapak adalah orang tua saya dan juga senior saya. Sebagai perwira yang masih muda, saya ingin orang tua saya bersatu dan menjadi contoh kepada generasi muda. Jawab Prabowo ke Pak Nasution. Kebiasaan Prabowo mengunjungi Pak Nas membuat beberapa senior Prabowo menegurnya. Bahkan beberapa orang di sekitar Pak Harto saat itu menuduhnya tidak loyal pada Pak Harto. Mungkin itu yang menjadi sumber tuduhan pada tahun 1998. Saya mengkhianati Pak Harto. Dan berusaha melakukan kudeta. Tulis Prabowo mengenang saat itu. Kalaupun saya memelihara silaturahim dengan Pak Nas. Bukan berarti saya ikut garis politik beliau. Lagi pula, masa kita harus memusuhi seorang senior hanya karena beda pandangan? Kata Prabowo. Tak urung, Prabowo mendapat kesulitan juga dengan sikapnya itu. Apalagi selain Pak Nas, ada tokoh-tokoh petisi 50 seperti Letnan Jenderal HR Darsono dan Letnan Jenderal Kemal Idris yang sangat dekat dengan orang tua Prabowo Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Mereka sering berada di rumah orang tuanya dan terus menjalin silaturahmi. Bahkan saat Letnan Jenderal Sarwoedi disingkirkan oleh kalangan Pak Harto, Prabowo tetap menjenguknya. Karena kami ingin memberi contoh, kita harus menghormati siapapun yang berjasa pada tentara, bangsa, dan negara. Justru orang-orang yang dikucilkan itu harus dijenguk. Bukan karena kita akan ikut garis politik mereka, tapi sebagai silaturahmi kemanusiaan. Tulis Prabowo lagi dalam bukunya. Suatu hari, setelah dilantik sebagai danjen kopasus, Prabowo langsung datang ke rumah Pak Nas. Saat itu, ia melihat rumah dan mobil Pak Nas yang sudah tidak layak. Lalu Prabowo meminta izin untuk merenovasi, memberi mobil baru berikut supir. Tawaran tersebut diberikan sebagai tante terima kasih atas doa dan bimbingan Pak Nas selama ini. Tetapi, tawaran itu ditolok oleh jenderal yang sudah terbiasa hidup sederhana. Namun akhirnya Pak Nas tidak bisa menolak. Ketika Panglima Abri saat itu, Jenderal Faisal Tanjung, berkat laporan dari Prabowo, mengambil alih renovasi dan pelayanan mobil serta supir pribadi kepada Pak Nas. Tahun 1998, Indonesia berada dalam kekacauan ekonomi, politik, dan keamanan. Saat itu, di depan banyak jurnalis, Pak Nas mengeluarkan statement. Hanya Prabowo atau Amin Rais yang bisa menyelamatkan negara ini dari kekacauan. Pernyataan ini diduga menjadi salah satu pelatuh kemarahan Pak Arto, sang mertua. Bahkan bisa jadi, istilah pengkhianat yang muncul dalam keluarga Soeharto ini juga berawal dari kedekatan Prabowo dengan Pak Nasution. Tanggal 5 September 2000, Jenderal Besar Nasution meninggal karena sakit di Jakarta. Saat awal masuk rumah sakit, Prabowo sempat membezuk Pak Nas. Namun, saat Pak Nas jatuh sakit lagi, Prabowo sedang berada di Libya. Saat itu, Libya sedang di embargo negara-negara barat. Sehingga pesawat yang keluar masuk hanya seminggu sekali. Prabowo kesulitan kembali ke tanah air untuk penjenguk Pak Nas. Ketika akhirnya Prabowo kembali ke Indonesia, Pak Nas sudah wafat. Di hari-hari terakhirnya, Jenderal Besar Nasution masih memanggil nama Prabowo. Prabowo sangat terharu saat mendengar namanya disebut-sebut Pak Nas ketika beliau sakit. Saya sangat kehilangan sosok guru, panglima, dan pemimpin yang patas diteladani. Tulis Prabowo dengan sedih dalam memoarnya. Prabowo Subianto The Man of Our Time The Man of Our Time The Man of Our Time The Man of Our Change